Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Jondong Catur, edisi Ariselasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi roh kudus, puji syukur kami naikkan kehadiratmu Tuhan, karena Tuhan telah sertai tidur kami semalam, sehingga saat ini Tuhan perkenankan bangun dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan merenungkan firmanmu Tuhan, mampukan kami untuk menelah firmanmu sehingga bisa kami jadikan berdoa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pagi ini terambil dari kitab 2 Korintus 12 ayat 9-10. Dan untuk membaca firman Tuhan kita pagi ini akan dibantu oleh salah seorang jemaat pra-remaja GKJ Conok Jatur, yaitu Dik Lisa. Silahkan Dik Lisa. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9-10 yang demikian. Tetapi jawab Yesus kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Lisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi kita kali ini diberi judul, Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sudah tiga kali Paulus berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Kita ambil dari ayat 8 dari 2 Korintus. Alih-alih mengabulkan permintaan Paulus, Tuhan malah berkata, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dapatkah Anda merasakan pergumulan Paulus? Pernahkah Anda mengalami masalah di mana tidak ada jalan keluar? Sebut saja sebagai contoh, penyakit atau kecacatan yang tak bakal sembuh, yang harus ditanggung seumur hidup, atau kehilangan seseorang, atau sesuatu yang sangat berharga yang tidak mungkin dapat kembali. Mengalami berbagai peristiwa kehidupan yang menyedihkan, mengecewakan, dan menyakitkan, dengan mudah iman kita diruntuhkan, dan arah hidup kita melenceng. Tetapi saat-saat seperti itu, sesungguhnya dapat menjadi saat di mana iman kita diperbarui, saat di mana kita mempercayai kasih setia Allah dengan kacamata baru. Kita dapat membuka lembaran baru dengan mempercayai janji-janjinya dengan persepsi baru. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan ketika kita memfokuskan kembali pandangan kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus yang dapat memberi kita iman dan pengharapan. Segala macam pencobaan, masalah, penderitaan, diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita, pasti ada tujuannya. Apakah saat ini Anda masih bergumul menerima hal itu sebagai bagian dari rencana Allah? Jangan putus asa. Allah yang maha bijak dapat menggunakan segala sesuatu, termasuk duri dalam daging kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sumber daya terbesar yang dapat kita gunakan dalam merespon kesusahan dan penderitaan adalah kekuatan dari sang hamba yang menderita, yang mendanggung penderitaan dan dosa kita untuk menebus dan membebaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firmanmu Tuhan, mampukan kami semua untuk melewati segala pencobaan, masalah, penderitaan yang kami kalalami, karena kami yakin dan percaya bahwa semua ini atas izinmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.